oke sobat balik lagi dengan channel hobi terdalam oke teman teman pada musim pancarubah seperti ini yaitu pergantian musim antara dari musim penghujan berganti ke musim kemarau biasanya perubahan suhu pada air itu sangatlah drastis ya teman teman dan itu berimbas sangatlah berimbas fatal kepada ikan gapi yang sedang kita pelihara contohnya seperti ikan gapi saya di sedepan kita kali ini yaitu ikan gapi mini panda yang saya pelihara secara massal ya teman teman mereka saya ketahui sedang terserang penyakit jamur nah penyakit jamur ini terjadi karena satu yaitu media dasar yang sudah kotor teman teman atau juga media budidaya atau media airnya memang sudah kotor dan yang kedua jamur bisa tumbuh karena perubahan suhu yang sangat drastis jika di siang hari dia terkena panas yang sangat banyak dan pada akan beranjak malam harinya dia berubah menjadi dingin teman teman dan pada waktu dingin itu ikan gapi sangatlah mudah terserang oleh jamur ya teman teman nah cara mengantisipasinya kita harus menguras semua media air yang berada disini yaitu kita kuras total lalu kita bersihkan juga gang 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 ataupun segala sesuatu yang tercampur pada media air tersebut nah teman teman jika kalian amati disini ada banyak sekali ikan yang mati terkena jamur ya nah seperti ini teman teman ini padahal masih burayak dia terkena jamur dan dia mati nah ini juga akan menjadi menjadi alasan utama ikan kita akan dalam satu lubukan ini akan terserang jamur semua teman teman nah sekarang saya akan mengurangi atau menguras semua media disini dan akan membersihkan media yang berada disini semuanya tanpa terkecuali juga gang 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 yang berada disini teman teman lalu teman teman jika nanti kita sudah menguras semua air disini kita ambil ikan ikan yang terindikasi sedang terkena jamur teman teman itu bisa kita ketahui dengan perilaku mereka yang berenang tidak sewajarnya katakanlah mereka berenang seperti gedek ya teman teman atau menggosok-gosokkan tubuh pada dasar media kita membudidaya ikan ini teman teman kita bisa mengamatinya nah disini kita bisa mengamati satu persatu ikan yang serang jamur ataupun tidak nah ketika kita sudah mengetahuinya kita ambil saja pada media tertentu lalu kita obati dengan garam ikan teman teman ya garam ikan adalah pertolongan pertama jika teman teman memiliki tetrasiklin kalian juga bisa menambahkan tetrasiklin ataupun obat biru ya teman teman atau metalin blue nah itulah caranya untuk memberi pertolongan pertama nah kita akan lanjut kepada saat nanti kita menambahkan air pada media ini teman teman nanti akan saya berikan tips tips agar ikan kita tidak lagi terserang oleh jamur yang sangat ganas teman teman nah sobat ini adalah ikan gapi mini panda saya yang terindikasi terserang jamur yang sudah parah teman teman nah sekarang saya akan mengambil mereka lalu saya akan sendirikan kepada wadah media tertentu nah teman teman bisa mengamati ikan ini sudah terserang jamur sangat parah ya teman teman kita bisa mengamati dibadannya sudah ditumbi oleh jamur dan cara mereka berenang dan perilaku mereka juga sudah berbeda teman teman dibandingkan ikan gapi yang sedang pada kondisi normal teman teman nah ini adalah ikan gapi yang masih normal teman teman kita bisa mengetahuinya ketika kita mencoba menggangunya mereka akan berenang secara lincah teman 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 tidak terdapat indikasi-indikasi yang seperti mereka sedang sakit atau terserang penyakit jamur teman 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 jika kita takut-takuti mereka akan berenang seperti ini teman teman jika ikan yang sudah sakit mereka tidak akan berenang seperti itu lalu ikan gapi ini akan saya pindahkan ke media tertentu teman teman saya akan kasihkan kesini nah kita pindahkan disini teman teman kita pindahkan disini nah seperti ini teman teman nah disitu ada yang sudah kelengger ya yang sudah kelengger ini kita ambil saja bisa kita ketahui dia sudah terserang jamur yang sangat parah teman teman kalian bisa mengamati sendiri walaupun dia masih bisa berenang tetapi jamur yang tumbuh di badannya sudah sangatlah fatal teman teman kita bisa mengambilnya atau kita bisa buang dan kita akan mengobati ikan yang masih mungkin bisa kita obati caranya yaitu kita bisa menambahkan garam teman teman nah garam ini diperlukan untuk melepas jamur yang berada pada tubuh ikan ini kebetulan sudah saya larutkan kepada gelas ini supaya saya bisa dengan mudah menakar takaran yang dibutuhkan oleh ikan ini nah pada akuarium depan ini yang memiliki ukuran 20x30 kita berikan setengah dari takaran gelas ini teman teman kita masukkan setengah saja ya jangan terlalu banyak jika terlalu banyak itu akan menyiksa ikan tersebut nah kira-kira setengah seperti ini teman teman nah secara otomatis garam ini akan melepaskan jamur yang berada pada tubuh si ikan teman teman lalu ketika jamur itu sudah terlepas maka kita bisa memberikan metalin blue seperti ini ataupun kita juga bisa memberikan tetrasiklin nah ya semoga mereka masih bisa tertolong teman teman karena jamur yang menginfeksi mereka sudah parah sekali nah seperti ini teman teman kita harus memisahkannya dan kita berikan pertolongan pertama lalu untuk ikan yang masih berada pada kolam kita juga harus menambahkan garam ikan teman teman nah kita sebar seperti ini saja ketika airnya tinggal sedikit itu juga sebagai pertolongan pertama ya teman teman nah kita diamkan selama sekitar setengah jam supaya si ikan sudah mendapatkan atau menerima garam yang kita masukkan teman teman supaya mereka sudah bereaksi dan dan ketika waktu kira-kira waktu sudah cukup kita bisa menambahkan media air baru kepada kolam tersebut teman teman yang harus kita perhatikan adalah ketinggian air yang secukupnya teman teman itu adalah upaya kita untuk mengantisipasi perubahan suhu yang drastis ketika di malam hari teman teman jadi ketika siang dia terkena panas lalu pada malam hari menjadi dingin lalu untuk berubah suhu lagi kepada keesokan harinya itu sangat cepat teman jadi jika media air terlalu banyak maka suhu air juga akan sangat lama berubahnya dan itu bisa memicu pertumbuhan bakteri dan jamur dan bisa menginfeksi mereka lagi teman teman itu adalah tentang ketinggian air lalu berikutnya adalah tentang kebersihan media teman teman kita harus sering mensifon air ini sampai mungkin keadaan ataupun cuaca yang berada pada daerah kita sudah stabil jika sudah waktunya musim panas ya sudah pada pertengahan musim panas teman teman lalu pada hal lain yaitu adalah tentang pakan teman teman kita harus memberikan pakan secara secukupnya teman teman jadi jangan berlebihan supaya pakan yang kita berikan tidak mubasir dan menjadi bibit penyakit teman teman karena pakan ikan yang terutama pelet yang tidak termakan oleh mereka lalu mengendap di dasar media itu biasanya pada musim-musim seperti ini sangatlah mudah untuk menjadi media hidup dari penyakit penyakit ataupun jamur teman teman lalu untuk ganggang tadi saya sedang juga membersihkannya teman teman disini juga ganggang saya tidak lupa untuk memberikan garam kepada ganggang ini supaya juga netral nah setelah 24 jam mungkin akan saya masukkan lagi ke kolam ini teman teman oke teman teman itu adalah ilmu yang saya berikan kepada kalian untuk mengantisipasi ikan gapi yang mungkin akan terserang penyakit ketika musim-musim pancarubah seperti ini semoga ilmu ini bermanfaat dan teman teman mendapatkan wawasan yang berlebih oke jangan lupa untuk like komen dan subscribe video ini untuk mendukung channel kita supaya lebih berkembang dan terus membagikan informasi informasi seperti ini kepada kalian semua oke salam satu hobi salam dari channel hobi terdalam selamat menikmati selamat menikmati